Pondok Pasantren Al-Quran Al-Falah Cicalengka Nagreg Kabupaten Bandung Ngarehrah Milangkalanuka 52 Pondok Pasantren Kalawan Jejar Al-Falah berbakti Al-Falah berprestasi Mangpirang kegiatan dikekolakan ku Pondok Pasantren Al-Quran Al-Falah Kawas Holakoh Nasional Fikih Anudiluhan ku Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Serta dipungkas ku Prak-Prakan Hawul Muasis Al-Magfurlah Turta Ar-Magfurlah Panaratas Pondok Pasantren Al-Quran Al-Falah Pengasuh Umum Pondok Pasantren Al-Falah Cicalengka Nagreg Kabupaten Bandung Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid Nandeskin Pondok Pasantren Al-Quran Al-Falah Mengrupa salah seji Pondok Pasantren Anunyita Kori Nasional Tepi Kehambalan Internasional Salilaya Mangpuluh-puluh Kori Nasional Turta Internasional Anuboga Prestasi Anunyongcolang Lulus Tieta Pondok Pasantren Memang pertamanya itu adalah berangkat dari Besik seorang pengasuh pesantren Yaitu Al-Marhum Ayah Memang seorang Kori Internasional Dan yang pertama kali Musa Bakoh diadakan oleh Orde Baru Dan Bilolah yang menjadi juaranya pada saat itu Dan kemudian dari sana banyak dari kalangan-kalangan masyarakat Baik yang dekat ataupun yang jauh Untuk bisa berbagi keilmuan kealkuranan yang ada pada ayah Namanya akhirnya pada tahun 70 itu beratangan santri Dan pada saat itu juga dididikanlah Pondok Pasantren Al-Falah Yang ini adalah merupakan rumah pertama beliau Dan kemudian memang dari kerajinan beliau Dengan keuletan beliau sehingga bisa mendidik para santri dan berhasil Dan kemudian mereka mengikuti kegiatan Musa Bakoh di setiap tempat Dan Alhamdulillah rata-rata mereka berhasil Dan itu yang diantaranya adalah Kihaji Humaydi Hambali Itu salah satu muridnya Kihaji Fauzi Ridwan dari Karawang Kihaji Ridwan Alawi Dan Kihaji Khalil Rahman dari Ciamis Dan banyak lagi para kori termasuk Kihaji Nanang Qasim Juga itu adalah merupakan muridnya beliau Etak kegiatan Milangkala K-52T dipungkas Kuacara Haul Muasis Al-Magfurlah Tur Al-Magfurlah Peneratas Pondok Pasantren Al-Quran Al-Falah Serta Haflah Tilawah Tisakumna Kori Hambalan Nusantara Minangkapi Nunjul Nasional Tepika Internasional Yuwana Kurniawan, Bandung TV